Loli didorong juga, jadi yaudah kan kita semua ada rekamannya juga. Iya, kita ada rekaman semua. Nanti kalau misalnya emang gimana-gimananya, kalau misalnya dari pihak bapak-bapak polisi nge-posting video yang punya mereka duluan, kita bakalan posting yang, kita bakalan posting. Itu ini lebih geger malah. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Oh, silahkan, Bu. Kita ada yang menelaskan juga saja, Bu. Ya, ya, terima kasih. Tapi sudah banyak surat penggeledahan sama surat... Saya bukan lawyernya. Enggak maksudnya, Ibu. Enggak dulu ya. Bentar ya, haknya. Jangan, Pak. Yaudah, tetap aja dulu. Jangan, kita ada hak. Ini ada surat penggeledahan. Oh, iya. Kami stand by di sini. Kan rumah mau... Kan udah dapat iPad. Saya mau kosongin. Abang masih mau tetap di sini. Kami butuh lawyernya, Bu. Silahkan. Lawyernya kebetulan lagi di Makassar. Jadi, saya akan kosongkan rumah ini. Jadi, kalau abang-abang mau di sini, saya juga gak bisa larak. Pegangnya. Ayo, Bu. Bu, tadi surat-surat tau, Bu. Penggeledahan. Penggeledahan, penggeledahan doang, Bu. Penggeledahan dan minitan, Bu. Udah, guys. Ini, guys. Ini, guys. Itu. Bapak Polisi yang mau minitan-minitan. Kasih lihat, bukannya. Dia mau jadi impan. Maen. Penggeledahan terkait apa ini? Gak ngerti. Gak ngerti. Cuman ditanya penggeledahan doang. Terus? Terus, udah gitu. Kalau mau di dalam, silahkan ke dalam. Gak udah di sini aja. Kutawan gak boleh masuk. Ingat kan? Kalian kan terbaik. Jadi, Jimba, tadi ada apa namanya? Datang ke sini, jangan lupa. Kalau mungkin pihak-pihak Polisinya, Pak Mail. Tadi jangan cek gini. Hah? Gak ngerti kalau misalnya Polisi dari Selrang Kota kan emang suka bikin surprise kan? Jadi tiba-tiba datang gitu. Terus, dia gitu. Hah? Satu, dua, tiga, empat. Banyak, banyak banget. Handiknya ada di rumah gak sih? Gak ada. Dia lagi syuting. Tapi dia tahu. Tapi udah tahu. Apa? Dia tidak tahu. Iya, penggeledahan. Apa? Udah tahu belum ada penggeledahan ini? Dia belum aku kasih tahu sih. Berarti ini udah ada. Ini udah ada. Karena kan Polis Selrang Kota itu kan selalu bikin surprise kita kan. Jadi ya udah gak apa-apa. Terus di sini juga mau nyita. Katanya nyita iPad. Nah, kalau misalnya udah dapat iPad, katanya mau apa? Mau pulang, pulang kan semuanya kan? Karena jauh juga kan. Terus, begitu udah dapat. Terus, tinggal minta passcode-nya. Sedangkan Nikinya lagi syuting. Aku juga belum bisa ngubungin dia. Terus, kalau misalnya udah dapat passcode-nya, katanya mereka mau pulang. Hai, Pak. Nah, Bapaknya lagi ngerekam. Lihat, Pak. Dari jam berapa? Bapak yang baju biru, tuh. Dari jam berapa ininya datangnya? Aku gak tahu, Pak. Tadi di sini, di sini, di mana? Tengah 12. Berarti udah masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Masuk ke... Langsung naik ke tangga. Terus ke kamar naik kaniki. Udah di Bleda. Udah. Berarti IPT sudah disita. IPT sudah disita sama Ibu Polwan yang baik. Ibu Polwan yang di ngerekam juga. Nogiat, 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 Nogu Polwan, Selerang Kota. Cuman iPad doang, Pak? Iya, iPad doang. Alasannya kenapa iPad yang disita? Aku juga gak ngerti. Padahal itu iPad buat kerja, buat live jualan juga. Iya kan? Ibu. Nah, ibunya lagi ngerekam tuh. Ibu yang ngambil itu iPad-nya nih. Saya pakai jempol logo. Kalau saya tadi di... Ini-ginya pakai jari begini. Kan gak sopan kan? Sempat gitu. Sempat gitu sama Bapak yang ngono. Saya bilang kan, seharusnya dari forest kota itu, polisinya itu baik ya kan? Harusnya begini. Lebih sopan. Harusnya lebih sopan. Gitu. Jadi, di atas itu kan ada Aska, ada Arkana, ada Loli. Si Arkana itu, dia gemet terang. Si Aska itu sampai nangis. Aska sampai nanya, itu polisi mau ngapain? Kenapa? Loli didorong juga. Jadi yaudah kan, kita semua ada rekamannya juga. Iya. Kita ada rekaman semua. Nanti kalau misalnya, emang, gimana-gimananya, kalau misalnya dari pihak bapak-bapak polisi, nge-posting video yang punya mereka, duluan, kita bakalan posting yang, kita bakalan posting. Ini lebih geger malah. Tadi sempat ribut-ribut. Hah? Ribut-ribut itu karena tadi perdebatan, karena kan Loli kan nggak, sekarang gini, logika ya, ini kan rumah ibunya. Loli itu anak pertama. Sedangkan, dia nggak terima. Ada orang banyak masuk ke kamarnya. Terus dia gitu ngambil, ngambil, ngambil iPad-nya. Kenapa nggak naik ke 1, 2, 3 orang? Nggak apa-apa. Ini rame banget. Rame banget. Kejikiti 48. Berarti ada dapat dari Loli, ada penjagaan pertahanan, kemudian sila. Iya, Loli mempertahankan, dan Loli itu memperjuangkan orang tuanya. Maksudnya, janganlah gitu-gitu kan. Tapi yaudah. Untuk suratnya tadi ada? Suratnya surat penggeledahan. Terkait kansis yang mana? Penyitaan, surat penggeledahan, terus disitu tertera penyitaan iPad silver. iPad silver udah ini, tapi bapak-bapaknya mau pulang. Yaudah nggak apa-apa. Kita ditunggu di sini aja. Loli seperti apa? Loli Arkana sendiri. Aska lebih kasih. Aska kasihan. Aska nanti dari tadi. Terus disitu si Arkana. Eh, lagi dikur ya. Paham, Paham. Boleh nggak kalian jangan... Jangan masuk anak kecil. Jangan masuk anak kecil. Saya ini hanya ingin menjemput anak-anak ya. Iya, santai ini. Tapi sebelumnya memang udah disuruh, Kak? Atau belum? Atau memang menyelamkannya? Nggak ada. Saya kan selalu bilang, apapun dengan kehidupan Niki, saya akan ada buat anak-anaknya. Kali ini saya memang buktikan. Karena anak-anak Niki merasa ketakutan di sini. Saya masih banyak kerjaan. Saya meeting tadi, saya tinggalin juga. Jadi, saya harus selamatkan anak-anaknya. Ya. Seperti di-person berarti soal Bapak Mahil soal minta jemput Aska di situ. Saya nggak apa. Karena saya kan legiting. Tapi, Mahil bilang kasihan, Kak. Kita dijemput. Ya. Makasih semuanya. Tapi kalian kalau mau cari berita, besok lebih seru ke Polres Jakarta Selatan ya. Ada apa, Pak Fitri? Ya, kalian udah tau lah ada apa. Ya, kalian udah tau kalian datang aja kemungkinan. Tau, halo. Alah-alah mau dibawa kemana, Kak Fitri? Jika ke main-main. Mau play that. Hai. Bye. Jika. Terima kasih.